Ya, selamat malam pemirsa, dimana saja berada. Dan kembali kami menayangkan siaran langsung dari situs budaya yang ada di Desa Sontrol, yaitu di posisi, di lokasi di Gunung Jetak. Dan ini adalah situs dari Eyang Banukerti atau Banukersikan. Dan beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di Desa Sontrol yang datang dari Kerajaan Cirebon. Dan sekarang kami mencoba untuk berdialog secara batin dengan alam gaib istilahnya. Dan kebetulan di sini ada kandang yang sedang mengadakan ritual untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Dan boleh kami informasikan bahwa di seputar area sini ada empat makam. Dan memang dari keempat makam ini, gak ada yang bisa diambil informasi ataupun tidak ada yang tahu sebenarnya namanya siapa makam ini, siapa, tidak ada yang tahu. Dan untuk itu kami akan mencoba untuk berbicara secara gaib yang sekarang sedang dilakukan oleh kandang. Sementara kami akan mencoba untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di payunan Nabi Ayah. Amunggat berjubah putih. Mungkin posisinya panang di sebelah mana? Di depan, di sini. Mungkin secara gaib kita akan melihat sosok gaib berjubah putih. Jangot panjang. Dan ini rambutnya putih. Rambutnya putih ini dimungkinkan seorang kiai ataupun mungkin ya seorang pemuka agama lah mungkin. Coba mungkin bisa dideteksi lagi ke arah-arah seputar sini. Mungkin ada sosok apa lagi yang bisa diterawang ataupun diungkapkan. Dulunya di sini adalah pesantren. Pesantren, persingahan, pesantren katanya. Ya. Pesantren, persingahan. Ya bisa dikatakan dulunya ini adalah tempat belajar agama. Belajar agama. Belajar agama Islam. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan ini petilasan ataupun bekas pesantren lah bisa dikatakan juga. Mungkin sosok-sosok lain yang mungkin ada di seputar sini. Di sebelah sana ada sosok naga. Sebelah sana? Sebelah sini? Ya. Sebelah sini mungkin kebetulan berbanding lurus dengan makam yang di pojok. Ini naga. Naga besar apa? Besar. Besar. Berwarnanya mungkin warnanya apa? Warnanya hitam. Warnanya hitam. Agak hitam agak. Coklat? Iya. Hitam agak coklat selakatan. Terus mungkin lagi bisa-bisa sebelah mana? Anak kecil. Ya. Sebelah sini. Kemudian sebelah sini. Ada. Ada anak kecil. Berapa orang? Satu orang yang terlihatan sih. Satu orang. Belakangnya ya. Dan mungkin saya juga ada merinding di sebelah mana lagi? Sebelah sana. Ada anak kecil. Assalamualaikum. Berapa orang ya? Yang kelihatan di sebelah satu. Cuma ada bayangan satu di belakangnya. Dan saya juga merinding bahwa di sebelah sana ada sosok anak kecil. Bisa di senter ada. Apa? Senter-senter. Sahaya. Nah disitu. Ada-ada sosok anak kecil. Dan ada bayangan putih juga. Ada bayangan putih di belakangnya. Dan saya juga sempat ada aura. Kalau di luar lingkungan ini ada seperti bola-bola tapi matanya banyak atau apa itu. Dan seputar sini kebetulan di sini kita dipager pakai bambu. Ada semacam bola-bola api mungkin banyak. Bisa disebut banas pati. Bisa disebut banas pati. Adek coba ini kan adek. Saya belum tahu siapa-siapa. Barangkali ini saudara saya tahu. Soalnya ini ada masih keturunannya ada yang di sini. Yang di sana itu seperti berjubah siapa? Berjubah putih juga itu. Sebelah kiri. Ini ya. Kiri saya ini bisa di. Berjubah putih sama. Bisa digaik. Ini katanya ada. Ada sosok berjubah putih. Bisa digaik. Bisa seperti. Jadi lain-lain pembantu lain. Jadi juga. Sosok mantuan. Sosok mantuan. Kiai iya. Sudah mengajar. Semacam murid ataupun kaki tangan. Kaki tangan-kaki tangan yang suka mengajar agama Islam. Maksudnya. Ada perempuan datang. Pakai mahkota. Sepertinya bukan mahkota. Ya. Saya juga merinding. Saya merinding. Seperti yang kata tadi teman saya itu. Penari gitu. Merinding saya. Dan ada. Kedatangan energi. Selendang. Ya. Mungkin sebelah mana Pak Andang? Di atas. Di atas. Turun. Ini mungkin di daerah-daerah sini ya. Saya juga merasakan di sini. Ada wanita berselendang. Turun. Mungkin bisa berkomunikasi. Bisa diajak komunikasi. Siapakah beliau. Mungkin ada lagi yang bisa diceritakan, diungkapkan, dirasakan. Ada software monyet di sana. Sebelah belakang kamera. Belakang ruangan. Di belakang ruangan ini ada. Monyet besar nggak? Kecil. Monyet kecil. Putih warnanya apa? Hitam? Abu-abu? Abu-abu. Dan nggak tahu saya, saya tertarik. Ada yang bawah ini. Ada yang bawah ke arah sini. Saya nggak tahu. Itu perempuan. Ya, kayaknya saya ada yang bawah ini. Ini ke sebelah sini. Saya ada yang bawah ke sebelah sini. Tolong, tolong kamerain. Ini saya ada yang. Mungkin nempel. Nempelin di saya ini. Mungkin di. Di saya mungkin nempel ini. Pandang coba. Ada. Mungkin di. Ini saya udah. Aduh. Berkuat ini. Ini saya di bawah ini. Tidak bisa. Bisa, Pandang. Bisa. Seperti. Saya di bawah ini. Tolong, saya di bawah ini. Pandang. Pandang. Dede. Tolong, tolong. Tolong, saya di bawah ini. seperti perempuan berbaju putih rambutnya panjang kunci-kunci nanak entah siapa yang bawa saya ke arah sana mungkin bisa diceritakan kakang adek, kakang dekos sosok apa yang membawa saya, kondang kelihatannya seperti cewek yang berbaju putih, rambutnya panjang kalau pasat lainnya kunci nanak berarti saya dibawa kunci nanak tadi waduh gawat ini urusannya tapi saya gak bisa dimasukin tapi saya dibawa saya ada yang dibawa tapi enggak, jadi enggak mungkin apalagi panah yang bisa diceritakan seluruh tempat seluruh tempat saya bisa ada narasumber tang adek tang adek tang dekos tang dekos tang dekos boleh boleh kesini mungkin ini adalah tang dekos asli dari sini bisa mungkin agak sedikit cerita tadi yang diceritakan bahwa seputar sini ada dikelilingi naga apakah itu benar kan dekos benar disini pernah ada penampakan ular ular sangat besar cerita cerita adiknya nenek saya pas dia habis bersih-bersih dia duduk lelah duduk disitu parangnya disimpan di tempat duduknya itu ternyata tempat duduknya itu pas di berdarah setahunya yang dudukin itu ular seperti itu saya pernah dengar cerita itu dari nganes saya tapi untuk sekarang ini untuk sekarang kalau menurut perasaan ataupun mungkin semacam netralisasi atau benar ini disepitar sini kira-kira ada ada yang masih 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 jadi ini kan tempat suci tadi udah ini tempat suci yang positif-positif tidak bisa masuk yang negatif tidak bisa masuk jadi cuman bisanya narik seperti anda tadi tapi tidak bisa masuk soalnya ini tempat suci jadi ini masih dikelilingin dijaga dijaga kalau gak salah itu dua lilitan kalau gak salah ini kepolanya disini seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih itu dia tadi bahwa memang katanya ini adalah tempat suci dan memang masih dijaga oleh seekor naga dengan dua lilitan kalau kita bayangkan ini pelataran ini luas jadi mungkin bisa diperkirakan buah naganya itu ya panjang lah sekitar hampir 30 meter gitu tapi ya walau alam lah terus pandang gimana setelah di di terawang ataupun ada-ada lagi penampakan ataupun tidak kalau disebutkan satu-satunya itu emang banyak tapi mungkin di luar gitu ya gak bisa masuk gitu di luar jadi yang masuk ke sini itu orang-orang tertentu makhluk-makhluk tertentu yang bisa masuk ke sini jadi mungkin pemirsa bahwa yang bisa masuk ke area sini ke situs Eyang Banu Kreti ini mungkin aura-aura ataupun energi-energi yang positif saja dan untuk untuk aura yang negatif mungkin dijaga oleh seekor naga yang melilit dua kali lingkaran gitu namun tetap saya tetap saya ada merinding juga saya merinding soalnya itu penasaran saya merinding kekeh dan ini kekeh saya merinding ini saya diajak ke sini lagi tetap diajak ke sini oh pandang ini gimana kandekos saya tambah merinding ini saya gak tau ada ada di ikutin ikutin saya itu aura-aura enggak enggak tahu saya enggak jelas benih enggak coba seperti yang dikatakan tadi yang di luar itu banyak yang kalau yang masuk ke sini yang positif makanya di tempat ini gak mau dipotori kata-kata ada tadi yang dikatakan selamat menikmati